Intro Sesuai peraturan pemerintah pusat, Gubernur Jawa Barat di Ruan Kamil menetapkan upah minimum provinsi atau UMP Jabar 2020 pada 1 November 2019. UMP berjumlah Rp1.810.351,36 tersebut mulai berlaku 1 Januari 2020. Menurut Pejabat Sekretaris Daerah Jabar, Daud Ahmad, UMP tersebut naik 8,51 persen dari 2019 berdasarkan perhitungan inflasi yang mencapai 3,39 persen dan pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 5,12 persen. Terima kasih sebesar 90 persen, kemudian berlaku komunisi, itu ditetapkan upah minimum provinsi, itu untuk tahun, setelah laku tahun 2020, sebesar 1.800.000, ada kenaikan 8,51 persen daripada upah minimum provinsi tahun ini, sebesar 1.800.000. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Jabar, Muhammad Ade Afriandi berharap para pekerja memahami kondisi yang dihadapi. Dewan pengupahan provinsi melihat aturan yang ada sehingga memberi rekomendasi ke Gubernur supaya menetapkan UMP berdasarkan inflasi dan PDRB. Tapi menurut Ade, pada prinsipnya pengupahan itu berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan pekerja. Ada yang misalkan kurang berkenan gitu ya, saya pikir kalau di Jawa Barat, uang minimum provinsi sudah dipahami, uang ini sebagai batas terendah. Itu batas terendah, nah kemudian bagaimana misalkan, kok masih ada itu. Sebetulnya kita dengan task force itulah itu sudah mulai tahu, yang batasnya di bawah ini ternyata lebih banyak ke UKM. Nah, itu memang tidak masuk ke ranah pengawasan Pertanaga Kerjaan. Pemerintah Kabupaten Kota pun diharapkan mendorong terbentuknya tripartit agar ada ruang diskusi antara perusahaan dan pekerja. Dengan begitu diharapkan muncul kenaikan upah yang adil untuk kesejahteraan pekerja tanpa mendorong krisis keuangan perusahaan. Budi Hartati, Bandung TV